Jangan lupa like, share dan subscribe channel ini Jangan lupa like, share dan subscribe channel ini Saya punya perenjak betina yang sudah pernah saya unboxing waktu kemarin itu ya teman-teman ya Ini dan juga masih gires teman-teman ya Dan sekarang sudah jam 8 pagi teman-teman ya Karena matahari baru muncul jadi ini baru saya keluarkan teman-teman ya Tadi enggak saya mumpunkan karena masih bahan banget jadi enggak saya mumpunkan dulu Dan langkah pertama kita olahragakan dulu teman-teman Kita olahragakan di sangkar umbaran teman-teman ya Oke gimana caranya simak terus video ini dan jangan di skip Nah teman-teman setelah kita masukkan di sangkar umbaran seperti ini Kita apa namanya Kita bikin burung kita ini Terbang kesana kemari ya Seperti dia olahraga teman-teman ya Nah kita giniin ya Nah kita giniin sampai dia lelah teman-teman ya Ciri-cirinya dia kalau sudah manggap atau sudah membuka paruhnya seperti sudah lelah Nah itu berarti sudah cukup teman-teman Kita giniin terus sampai dia lelah teman-teman Agar dia terbiasa dengan nafasnya teman-teman ya Terima kasih telah menonton! Oke sahabat pemula ini tadi kurang lebih sudah 120 kali balikan ya Saya hitung dari sini ke sini lagi itu Kurang lebih 120 kali balikan teman-teman ya Ini burung saya ini sudah manggap dan Sepertinya dia sudah lelah teman-teman ya Habis ini kita pindah ke sangkar yang kecil teman-teman Kita mandikan dulu tapi jangan sampai dia minum air ya teman-teman ya Sekarang kita pindah dulu ke sangkar yang kecil teman-teman Oke teman-teman ini sudah saya pindah ke sangkar yang kecil saatnya kita mandikan lalu kita jemur teman-teman oke Terima kasih telah menonton! 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 minum dan biar dia puasa minum sebentar dan ini saya kasih air rebusan daun mengkudu teman-teman ya untuk kalian yang belum tahu caranya membuat rebusan daun mengkudu silahkan cek video saya yang satu ini teman-teman ya Oke kita langsung kasihkan ke burungnya aja teman-teman ya Oke sahabat pemula perlu saya jelaskan untuk cara seperti ini sebenarnya bukan untuk menambah durasi agar burung perenjak betina kita bisa ngedir panjang gitu ya tapi lebih tepatnya untuk mengembalikan volume dan durasi awal waktu dia masih diliaran teman-teman misalnya contoh kita denger suara burung perenjak betina di liaran lumayan panjang tapi setelah kita tangkep jadi durasinya agak pendek-pendek nah cara seperti ini lebih tepatnya untuk mengembalikan volume dan durasi yang seperti saya jelaskan tadi teman-teman ya Oke sahabat pemula habis ini kita angin-anginkan bulu sekitar 15-30 menit habis itu kita kerodong lagi ya karena ini burung bahan jadi kita main kerodong terus teman-teman ya Oke sahabat pemula sekian tips dari saya semoga bermanfaat dan untuk kalian yang belum gabung di channel ini silahkan gabung dengan cara like comment dan subscribe karena subscribe itu gratis dan sekian dari saya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh salam liar salam kicau pemula sub indo by broth3rmax